Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Menteri Perempuan asal Papua, Yohana Yembesi, dipercaya menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Yohana memiliki prioritas mengangkat derajat kaum difabel dan membuka peluang karir bagi perempuan, utamanya perempuan di Indonesia bagian timur. Nanti saya akan bicarakan, tapi sebagai guru besar saya melihat sepertinya masih ada masalah di Indonesia ya. Karena saya ini banyak di luar negeri, dibentuk di luar negeri ya. Saya di Singapura, di Kanada, sekolah, di Australia kok. Jadi saya melihat bahwa perempuan anak dan cacat itu, orang cacat diangkat oleh pemerintah paling atas. Saya lihat di Indonesia masih belum, dan saya punya PR besar bagaimana mengangkat mereka ke atas. Itu aja. Saya pikir baru Papua masuk dalam sebagai bagian dari NKRI ya. Saya sedih karena baru dikasih satu guru besar perempuan. Kita guru besar hanya 4 saja laki-laki di Jayapura, di Universitas Jendrawasi. Perempuan baru satu. Nah, sangat lamban sekali. Nah, itu hal-hal itu yang saya pikir kesempatan saya masuk ke sini. Saya membuka pintu kepada orang-orang di Papua, terutama perempuan-perempuan. Mari ikut saya.